Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para kiai, para nyai yang hadir bersama kita hari ini yang saya cintai muslimat Natatul Ulama kader-kader Natatul Ulama kader-kader Banom, Fatayat, Gerakan Pemuda Ansor, Ibnu IPPNU selamat datang di tahun ke-2, abad ke-2 Natatul Ulama bohong izin lapor juga Bapak Presiden diantara lautan ibu-ibu ini tidak sedikit nyai-nyai dengan ribuan santri nyai-nyai yang disuyuti jamaah-jamaahnya nyai-nyai yang ditakuti kiai-kiai tapi semuanya rela dengan sukacita menggelosoh sama rendah di lantai stadion ini bersebelahan dengan bako lombok bersebelahan dengan pedagang kelontong bersebelahan dengan buruh derb ada gak buruh derb? semua rela duduk sama rendah karena semua tahu dan paham bahwa kita semua setara tidak laki-laki, tidak perempuan semua setara dan kita akan terus setara bersama bergandengan tangan bersaudara untuk berjuang demi Naldotul Ulama berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia setelah 20 tahun jamaah Naldotul Ulama didirikan pada tahun 1946 didirikanlah organisasi muslimat Naldotul Ulama tapi bahkan lama sebelum itu lama sebelum itu 8 tahun sebelumnya tahun 1938 para muasis para pendiri Naldotul Ulama telah memberikan tempat panggung bagi ibu-ibu ketika mempersilahkan Nyai Siti Saroh dan Nyai Juawiseh untuk naik untuk naik ke panggung untuk naik ke panggung berpidato di depan para kiai peserta muktamar di Menes, Banten ini berarti bahwa para muasis Naldotul Ulama memang sungguh berpikir dan merancang strategi untuk penguatan ibu-ibu Naldotul Ulama kenapa? karena Naldotul Ulama didirikan dengan cita-cita beradaban dan perjuangan untuk cita-cita beradaban itu harus dimulai dengan mewujudkan negara yang kuat dan para ulama tahu untuk mewujudkan negara yang kuat ibu-ibu adalah kunci ibu-ibu adalah kunci karena Anisa Imadul Bilad perempuan adalah tiang-tiang negara maka demi kuatnya negara kesatuan Republik Indonesia demi terangkatnya mertabat negara kesatuan Republik Indonesia di tengah bangsa-bangsa demi cita-cita peradaban Naldotul Ulama ibu-ibu muslimat siap untuk bergerak bersama berjuang bersama menopang kejayaan bangsa dan negara muslimat kuat Indonesia kuat muslimat kuat Indonesia kuat muslimat kuat Indonesia kuat ibu-ibu muslimat memperkuat Indonesia selamat ulang tahun yang ke-78 kepada muslimat Naldotul Ulama selamat mensyukuri merayakan menikmati ulang tahun ke-101 Naldotul Ulama kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya mencurahkan berkah mencurahkan rahmah kepada kita semua wallahul muwaffiq ila aqamil tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menikmati